POS Indonesia menjalin kemitraan dan kerjasama strategis dengan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah untuk menyediakan layanan kredit usaha rakyat atau KUR. Kesepakatan kerjasama diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ke-2 pihak. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Haris Selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT. POS Indonesia Persero dengan Halim Selaku Direktur Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah di Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. Mudah-mudahan kerjasama ini betul-betul bisa membantu masyarakat, membantu masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Jadi memang semangat kita tentunya kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tentunya kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi hari ini kita lakukan MOU dan segera setelah ini akan ditinaklanjuti oleh tim masing-masing untuk segera mewujudkan, mengimplementasikan kesepakatan yang sudah kita capai pada hari ini. Salah satu poin kerjasama yang disepakati antara kedua pihak yaitu penyediaan KUR. PT. POS Indonesia Persero dan Bank Sinarmas Syariah memandang KUR berperan penting dalam membantu permodalan masyarakat, segaligus menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mitraan ini kita bangun untuk melayani masyarakat. Jadi melalui KUR Krimusaha Rakyat, kita bagaimana bermitra dengan PT. POS untuk menghadirkan negara hadir dalam momentum ini. Jadi saya percaya mitra satu di saya, PT. POS akan mempunyai kemampuan daya jangkau seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini sebagai penunjang kebijakan terhadap program pemerintah di bidang ekonomi, pelayanan jasa POS dan giro bagi masyarakat di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.